Sebagai petani dan manusia biasa, kita tidak pernah tahu bencana apa yang akan terjadi di masa depan. Kita hanya mengusahakan segala sesuatu yang telah Tuhan ciptakan untuk kelangsungan hidup manusia. Salah satunya berbudidaya tanaman. Halo boseh, kali ini kita mengejak boseh semua berkunjung ke lahan tomat komodor di keempat yang cilacap. Tetapi hal yang tidak terduga terjadi. Saat kita sedang berada di lahan, keempat bumi berskala 6,6 skala liter yang berpusat di tuban Jawa Timur terasa lumayan kencang di sini. Dan kita segera mengevakuasi diri karena ditakutkan ada gempa susulan. Untungnya kita sempat berdiskusi di lahan membahas seputar tomat komodor. Seperti apa cerita selengkapnya? Halo boseh, ketemu lagi di channel Cerita Tani. Kali ini kita berada kembali di Cilacap, tepatnya di desa Bulupayung, Kecamatan Kesugihan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Nah kalau kemarin kita bicara soal cabai, sekarang kita bicara soal tomat. Nah di samping kanan kiri saya ini ada tomat dan bersama petaninya. Nah bapak ini petani tomat komodor ya. Kita akan berkenalan dahulu dengan pak petaninya. Mungkin sangat kenalan Rian ya pak. Pak Sinten asmana ya pak? Pak Yasmun. Pak Yasmun, Kulo Yakub pak. Baik, Pak Yasmun disini adalah petani tomat komodor. Untuk lebih lanjutnya kita langsung tanyakan saja kepada beliau ya. Oke. Terima kasih. Ini saya pengalaman bertani ya udah. Sebenarnya udah lama cuma petani bunyinya petani kolonial lah. Nah sekarang ikuti-ikutan jadi petani milenial ngikutin orang-orang yang muda sekarang. Saya mengenal tomat komodor itu sekitar, ya belum lama sih, dari Pak Mas Rukin. Yang katanya dari kapal terbang. Saya dulunya biasanya tanamnya, tanam tomatnya biasa, tapi setelah ini mengenal komodor, saya mencoba nanam komodor, ternyata hasilnya Alhamdulillah seperti ini. Perawatan kalau dipikir lebih mudah dengan tomat jenis komodor dibandingkan yang lain. Karena yang lain ternyata sudah banyak yang kena kerse, karena ini juga ada perbandingan dari tomat jenis lain lagi, yang selain jenis komodor. Kalau boleh tahu, lahan yang Bapak tanam ini sebelumnya tanam apa, Pak, sebelum tomat? Sebelum tomat, saya tanami cabai dulu, tanam cabai, tanam upaya. Tidak, tapi sekarang setelah ini, Alhamdulillah kebetulan kemarin ada Pak Mas Rukin mengenalkan produk dari komodor, saya nyoba ternyata hasilnya lebih bagus daripada produk yang lain. Yang Bapak rasakan dari cara budidayanya, dari penangguhan sama penyakitnya, itu gimana, Pak, dari segi ketahanan dan cara perawatannya menurut Bapak? Kalau mengenai perawatan, saya sih anggap perawatannya sama dengan tanaman yang lain. Cuma untuk mengenai serangan hama, ternyata kalau saya pikir yang saya bandingkan dengan yang jenis lain, masih tahan jenis komodor dari serangan ulat, terus daun kresek, masih bagus komodurnya, masih tahan komodurnya. Yang Bapak lakukan penyemprotannya berapa kali dan apa yang disemprotkan, Pak, biasanya? Kalau kemarin saya masih pakai produk alok ulat yang dari UPL, Larviron. Larviron juga agak bagus, terus kemarin dikenalkan obat ulat juga oleh Mas Rukin, jenis lanet apa ya? Jenis lanet, alhamdulillah saya semprot, ini ternyata nyemprot sekali obat dari ini, dari lanet, alhamdulillah aman sampai sekarang. Sampai saya panen yang sudah yang ketujuh lah, petikan yang ketujuh. Tadi kan kita bicara soal cara perawatan ya, Pak Hidaya. Nah, kemudian ini saya ingin tahu hasil panen tomat komodor ini, Pak. Ini Bapak, sudah panen tomat komodor ini berapa kali petikan ya, Pak? Ini, alhamdulillah, komodor ini sudah yang ketujuh, petikan yang ketujuh ini. Kalau besok yang kedelapan, karena hari besok sudah waktunya petik lagi. Dan dipetik berapa kali sehari, Pak? Tiga hari sekali saya petik. Oh, oke, tiga hari sekali. Baik, boleh saya petik ya, Pak? Oh ya, boleh, boleh. Oke. Kalau dari ukuran tomat, speknya lah, itu menurut perdagang sendiri dan Bapak kemarin menang harga berapa, Pak, untuk tomat ini? Kalau, alhamdulillah, kalau sekarang harga lagi mendukung. Kalau yang pertama-pertama, saya harga petik tiga setengah. Tapi, alhamdulillah, ini petikan yang mulai dari petikan yang kelima sampai sekarang, harganya melonjak tinggi. Di samping itu, sama konsumen, alhamdulillah, menyukai jenis komodor. Kenapa, Pak, alasannya bisa, Pak? Karena, katanya, ininya agak tebal. Terus, saya yang petani sendiri, di musim yang seperti ini, tidak mudah bolong pantatnya. Ya, yang jelas, jenisnya nggak terlalu besar, nggak terlalu kecil sedang lah. Oke, baik. Baik, Pak. Kemudian, ini, Pak, yang lain tadi saya kelewat. Untuk ketahanan virusnya sendiri gimana, Pak? Alhamdulillah, ketahanan virus ternyata masih lebih tahan komodor dibanding jenis atau jenis tomat yang lain. Karena, alhamdulillah, ini komodor yang saya tanam ini, petikan yang ketujuh, daunnya juga masih bagus kayak gini. Belum kena keresek. Menurut Bapak sendiri, tomat komodor ini sudah masuk spek pasar atau sudah rekomendasi apa belum bagi petani? Dan ada yang disampaikan mungkin buat petani lain untuk tomat komodor, Pak? Ya, untuk para petani lain, saya menyampaikan, saya bersyukur bisa mengenal tomat jenis komodor. Karena, satu, ketahanannya dari serangan penyakit masih agak tahan, lebih tahan lah yang saya maksud. Terus, dua, perawatnya, perawatannya juga sama dengan yang lain ternyata masih mudah, masih bagus jenis komodor yang saya tanam ini. Komodor ternyata mantap. Terima kasih telah menonton!